selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ACF Niko Baik teman-teman Di sini saya akan membagikan tutorial atau cara perbaikan televisi Samsung Dengan kerusakannya tidak ada suara ya teman-teman Tidak ada suara Dan ada suara pun menjadi keresek atau gemeresek suaranya Baik di video kali ini teman-teman Kerusakan televisi ini Ada dua kerusakan Yang pertama kita akan membuka data service untuk membuka di audionya ya teman-teman Kita akan membuka di option di data service Dan lanjut kita memperbaiki di bagian suara di mesin Dan kita akan mengganti di bagian e-app Karena suaranya televisi tersebut Gemeresek atau tidak bersih ya teman-teman Baik teman-teman Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe Dan like Dan bila video ini bermanfaat Baik teman-teman bisa meng-share Baik video kali ini Kita di sini berbagi pengalaman Untuk teman-teman semua Baik teman-teman Lanjut ikutin video saya terus Jangan di skip Next Baik teman-teman Televisi Samsung nya Seperti ini ya teman-teman Merk nya sudah agak luntur ya teman-teman Bermerek Samsung TV ini 21 in Baik teman-teman Kita akan mencoba menghidupkan Membuka data service nya terlebih dahulu ya teman-teman Kita akan coba Listrik sudah saya hidupkan teman-teman Baik TV Menyala dengan bagus ya teman-teman Gambar Bagus Tetapi suara Tidak ada teman-teman Volume sudah mencapai Hampir 50 Tetapi tidak ada Suara Yang keluar ya teman-teman Baik kita akan lanjut Membuka data service nya terlebih dahulu Baik caranya Kita matikan Standby terlebih dahulu di remote Setelah televisi Posisi keadaan Standby Caranya Teman-teman Membuka data service nya Dengan mengklik Di remote Display Menu Mood And standby ya teman-teman Arahkan pada Sensor televisi Baik seperti ini teman-teman Display Menu Mood Power Baik hanya 4 langkah Seperti itu teman-teman Jika belum keluar Teman-teman bisa Matikan Lagi Dan kita mengklik Ulang Display Menu Mood Power Setelah Data service nya Terbuka di layar Seperti ini teman-teman Bisa terlihat Sini Dia mengeluarkan Menu Asjus Option Option 1 G2 Upjus Dan reset Baik teman-teman Langkah berikutnya Teman-teman Ke posisi Option Dengan Menurunkan Di Plus Bawah Seperti ini Sudah posisi Di option Lalu teman-teman Klik Tombol volume Plus Seperti ini Setelah mengeluarkan Menu option nya Teman-teman Berpindah Ke Audio Ya teman-teman Ke audio Mono Audio mono Seperti ini Kita Kita Rubah Di Setreo Posisinya Di setreo Ya teman-teman Baik kita Turunkan Di Tombol Program Bawah Seperti ini Setelah berpindah Ke Posisi Audio Teman-teman Mengklik Volume Plus Cari Di Setreo nya Ya teman-teman Nah seperti ini Teman-teman Suara sudah Keluar ya Teman-teman Setelah selesai Teman-teman Pencet Di menu Lalu Teman-teman Untuk Menutup Data servisnya Teman-teman Mengklik Tombol Power Seperti ini Teman-teman Setelah Televisi Padam Teman-teman Bisa Menghidupkan Kembali Di Power Remote Dan Dia Otomatis Sudah Menyimpan Data Di Audio Tadi Teman-teman Baik Teman-teman Kerusakan Televisi Ini Sudah Mengeluarkan Suara Tetapi Televisi Ini Suaranya Masih Geresak Ya Teman-teman Bisa Terdengar Suaranya Memeresak Seperti ini Teman-teman Kita Berpindah Kita Berpindah Masih Suaranya Keadaan Gemeresak Baik 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 Teman-teman Kita Lanjut Memperbaiki Di Bagian Audio Ini Ya Teman-teman Kita Akan Mengganti Di Bagian Suara Atau Berada Di Bagian IEF Baik Lanjut Baik Kita Sudah Membuka Televisinya Dan Suaranya Seperti ini Teman-teman Terbuk 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 baik kita matikan terpisah terlebih dahulu untuk kerusakan kerusak seperti ini teman-teman bisa memperbaikinya caranya teman-teman mencari di bagian audio di bagian audio ini terdapat di app seperti ini teman-teman di Samsung terpisih Hai model ini ya Hai dia mempunyai di app di bagian audionya Hai dan kerusakan keresak tadi kerusakannya dia berada di fb kita akan mencopotnya dan menggantinya ya teman-teman lanjut hai 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 baik ini kaki appnya ada 7 kaki teman-teman Hai untuk brownnya ini ada lima kaki dengan tengah musnah ini untuk bagian groundnya teman-teman dan sama tengah dan ini untuk jalur frekuensi menuju ke isi suara baik kita lanjut mencokotnya terlebih dahulu baik kita akan cabut satu persatu kakinya baik selesai baik teman-teman posisi appnya di sekitaran sini ya temen-temen kita akan cabut dan ini seri appnya teman-teman bisa lihat 25a ya teman-teman untuk mencari app seperti ini sepertinya teman-teman agak sulit ya untuk mencari tipe seperti ini baik teman-teman bisa menggantinya dengan seri 60 19 atau 489 U bisa teman-teman baik teman-teman sudah saya dapatkan di appnya posisi app ini berada di kaki baris 2 dan yang hasilnya ini berada di baris 3 jadi solusinya kita melipat di baris kaki 3 agar bisa masuk ke mesin lubang PCB nya ya teman-teman posisinya seperti ini jadi terbalik kita mengikuti jalur di app penuju ke IC jika menggunakan multitester bisa mengarahkan di kali satu seperti ini di app yang aslinya ini berada di baris 3 kaki dan yang saya ganti dengan dua baris jadi pemasangannya kita mengikuti jalur IF ini teman-teman dia mempunyai dilitan di dalam dua jalur menuju ke kaki tersebut teman-teman baik kita akan memasang di app yang baru dan kita akan mengganti dengan yang EQ8L ya teman-teman baik untuk pemasangannya yang kaki tiga yang dilipat kita masukkan di lubang yang di kaki yang di lubang dua agar bisa masuk ya teman-teman karena sudah dilipat dan yang kaki dua kita masukkan ke lubang tiga baik seperti ini kita lanjut punya udara ulang terima kasih terima kasih selesai teman-teman seperti ini baik kita break dulu karena waktu ajan sudah tiba baik teman-teman kita lanjut pengetesan televisinya setelah penggantian di app tersebut ya teman-teman baik kita hidupkan televisinya terlebih dahulu dan kita masukkan antenanya baik kita sudah hidup terima kasih terima kasih terima kasih sudah normal kembali ya teman-teman terima kasih terima kasih baik kita odus teman-teman baik kita matikan lebih dahulu terbalikkan mesinnya terlebih dahulu ya teman-teman baik lanjut kita menghidupkan pipinya baik suara sudah normal ya teman-teman baik teman-teman bila pergantian di app suara tidak pas teman-teman bisa mengetrimnya atau mengejas di bagian di app ya teman-teman teman-teman bisa memuturnya dengan cara mencari alat obeng yang tipis kecil seperti ini teman-teman bisa memutarnya perlahan-lahan mencari frekuensi suara yang pas ya teman-teman jika pergantian sudah langsung bagus suaranya teman-teman terima kasih terima kasih